Pemirsa pesawat perintis jenis karavan milik pemerintah Kabupaten Puncak tergelincir di Bandara Bilorai Sugapa Intanjaya, Senin pagi. Dua kru pesawat dan enam penumpang selamat, namun pesawat rusak parah. Pesawat perintis jenis karavan dengan nomor registrasi SAS PW FSW milik pemerintah Kabupaten Puncak tergelincir di Bandara Bolorai Sugapa Intanjaya pada Senin pagi. Pesawat yang dipiloti Kapten Alion Belau ini terbang dari Timika menuju Intanjaya dengan membawa enam orang penumpang, sembako, dan alat bangunan. Setakan landing arah runway 09 di Bandara Bolorai, tiba-tiba ban depan pesawat pecah, sehingga pesawat tergelincir ke luar landasan. Dalam insiden ini, dua kru pesawat dan enam orang penumpang selamat, sementara pesawat mengalami kerusakan, ban depan patah, serta baling-baling dan bagasi depan rusak parah. Ini tergelincir di Bandara Bolorai Sugapa, Kabupaten Intanjaya. Pesawat ini terbang dari Ngambiri, terlebih 45 menit menuju Intanjaya. Atas peristiwa tersebut tidak ada perubahan jiwa. Aktivitas penerbangan di Bandara Bolorai Sugapa tetap berjalan dengan pengamanan ketat dari aparat TNI Polri. Kecelakaan ini adalah yang kedua dalam tiga hari terakhir. Sebelumnya pada hari Sabtu lalu, pesawat Pilatus milik Smart Aviaton yang membawa empat orang penumpang tergelincir di lapangan terbang Bayabiru, Paniai, Papua. Rifan Donai, JPMTV, Jayapura, Papua Terima kasih telah menonton!